Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menekut Filipina dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Ada sisi menarik di luar lapangan yang berkaitan dengan penggawa Timnas Indonesia. Kabar menarik tersebut datang dari bag Timnas Pratama Arhan yang ketahuan mengenakan sepatu bergambar dirinya bersama sang istri, Azizah Salsya. Semula akun Instagram Timnas Indonesia mengunggah foto penggawa Timnas Indonesia yang hendak bersiap ke ruang ganti. Dalam salah satu slidifoto, Pratama Arhan tampak tengah menenteng sepatu yang hendak dipakai dalam laga Timnas Indonesia melawan Filipina tersebut. Sepatu berwarna putih tersebut tampak memiliki gambar Arhan dan sang istri. Hal itu membuat geger warganet. Dalam laga kontra Filipina, Arhan tidak ditunjuk menjadi starter oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Arhan harus mengawali laga dari bangku pemain pengganti. Pada babak kedua, Arhan masuk menggantikan Kelvin Verdong menit 67. Gawang Timnas Indonesia yang dikawal Erinando Ari tak kebobolan dalam laga tersebut. Timnas Indonesia berhasil mencatatkan dirbobol dengan skor kemenangan 2-0 atas lawannya. Dua gol yang dicetak Timnas Indonesia masing-masing melalui sepakan keras Tom Haye menit 32 dan Rizky Rido menit 56. Kemenangan itu membuat skuad merah putih berhasil melenggang ke fase babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton!